Sekarang saya mau dengar juga cerita dari wartawan yang pertama mewacarai Raza Rudin melalui Skype ketika jadi burodan di Kolumbia. Silahkan. Baik Bang Karni, mohon maaf tadi saya minta tolong nama lengkap. Ternyata memang susah disebut nama lengkap saya. Jadi panggilan aja Iwan Piliang kan gitu. Ya terkenal juga Iwan Piliang. Kalau nama lengkap orang gak kenal. Gak kenal ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin pemirsa di tanah air. Terima kasih. Terakhir saya di sini di kasus sumber waras dan hadir kembali malam ini. Terima kasih sekali lagi juga untuk kawan-kawan kru ILC. Sebelum saya masuk Bang Karni, mari kita doakan warga kita yang terkena musibah COVID yang masih sakit untuk bisa pulih dan musibah ini cepat hengkang di Nusantara bahkan dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, pertanyaannya yang mana Bang Karni? Pertanyaannya bagaimana Anda menanggapi sekarang seorang yang dulu mengebohkan dan Anda ikut beliputnya sekarang dalam perdebatan dengan dia didapat remisi. Walaupun ini persoalan hukum, tapi Anda sebagai wartawan yang punya kontak waktu itu dengan dia, saya enggak tahu sekarang apa masih kotak-kotakan dan apa tanggapan Anda terhadap perdebat yang terjadi malam ini. Malam ini, oke. Soal kontak, terakhir saya kontak itu ketika beliau di Cipinang. Sejak Pak Nazar di Sukamiskin sampai detik ini bahkan dia lepas sama sekali tidak ada kontak. Tidak ada kontak? Tidak ada kontak. Oke, soal perdebatan. Saya enggak bisa menanggapi bukan core kompetensi saya dihukum. Bang Karni pasti sepakat dengan kalimat Bill Kovac. Bahwa jurnalisme itu kan verifikasi dengan kerendahan hati tiada henti mencari kebenaran. Nah yang ingin saya ceritakan adalah saya mencoba meniti verifikasi ke Kolombia November 2018. Kenapa itu saya lakukan? Karena tahun ini hubungan diplomatik kita Indonesia-Kolombia 15 September 40 tahun. Nah, apa yang kita dapat? Pemirsa kalau melihat footage videonya TV One tadi, Nazar memakai jaket hitam di polisi yang mengawal kuning-kuning itu. Saya menyarankan ke Pak Nazar semoga dia menonton. Tolong dikembalikan itu jazz milik Pak Agus Satria Prabawa. Itu konselor lokal kita di sana yang istrinya orang Kolombia. Dipinjamkan dan belum dikembalikan sampai detik ini. Itu meniti verifikasi pertama. Kedua, saya cerita menitinya saja Pak. Sampai kepada nanti kalau boleh beropini. Kedua, ini orang memang sudah bertekad betul sangat takut dikejar, ingin menjadi orang Kolombia. Kenapa saya yakin? Dia sudah merencanakan menetap di sana, membuka restoran, dan saya makan di restoran yang sticknya terenak di Kolombia, di Bogota. Diteraktir oleh kawan-kawan kedutaan. Harus saya buka nih. Sebagai terima kasih mereka nonton nih Bang Karni. Dia mau buka di lima kota, bahkan kota yang kelima itu sebetulnya kayak surga, karena namanya Bukaramanga. Jadi Bogota, Kartahena, Manijin. Yang keempat saya lupa, yang kelima itu kota yang lebih indah. Dimana kali di tengah kota, hijau, roryo, roryo, kayak deskripsi surga dalam. Jadi dia akan buka itu. Nah, ketiga, meniti verifikasi ketiga adalah, ini Pak Saud, ternyata Kejaksaan Agung Kolombia sudah mengeluarkan, dia diendorse sebagai PR, Permanent Resident. Dalam hitungan menit, ini sesuai dari meniti verifikasi tadi, kalau telat Pak Anas Yusuf yang memimpin pengejaran itu, makanya Pak Anas saya cari kontak sudah hilang di file saya, saya mau konfirmasi sebetulnya. Kalau telat dia dalam hitungan 90 detik tidak take off, Nazar dalam genggaman Kejaksaan Agung Kolombia, dan Indonesia goodbye. Seorang Anas Yusuf menurut saya layak diberi reward. Itu dalam konteks meniti verifikasi. Benarik. Nah, meniti verifikasi berikutnya, tadi pas istirahat, ngomong narkoba. Saya kenal seseorang di Medellin, Medellin itu tulisnya Medellin. Saya minta diantar ke Pablo, ditangkap. Tidak mau, dia pendatang, lu datang saja sendiri. Akhirnya saya cari data, saya datangi. volume transaksi Escobar, bahkan di film Pablo itu, kalau kita pernah menonton, tidak ada apa-apanya dengan transaksi narkoba di Indonesia. Now, today, penjualan sabu dari meniti verifikasi di DKI 23 kilo per day, 160 triliun per tahun. Ada tidak kita perang real terhadap narkoba? No, nothing di Indonesia. Why? Pelurunya tidak pernah dibuat. Kalau kita perang, sabu itu, kita produksi lokal, karena yang dari impor itu dari daun mahuang. Mahuang di Indonesia banyak, mahuang itu mengandung apedrin. Bangkani ke rumah saya, saya suruh makan daun, dan itu daun legal di rumah saya, minum kopi, kebetulan saya sudah tiga tahun, kopi pahit, lima teguk. di periksa urin, persis satu banding satu dengan sabu. Saya bilang ke Pak Dirjen waktu istirahat, yuk kita ke Cipinang sekarang, akan ketemu pabrik sabu terindikasi ada di Cipinang. Dan Pak Wamen pernah melakukan. Jadi tadi, Pak Dirjen saya enggak enak bicara, dekat-dekat juga ada, kan gitu. Mohon maafin ya Pak. Iya. Karena saya Dirjen Lapas, statement Bapak itu juga harus dibuktikan, tidak bisa mengatakan seperti itu. Ada kata terindikasinya Pak. Oke, kalau indikasi boleh Pak. Tolong diperbaiki Pak. Ada kan tadi ya Pak. Iya, makasih Pak. Ada, mungkin Pak Dirjen kurang pendengar. Saya selalu diduga terindikasi, itu karta reporter. Nah, jadi masuk ke masalah nazar, Pak. Sebenarnya kan kerja kita ini, kerja memuliakan ketulusan keinsanan. Disitu kan ranah jurnalisme. Mencari kebenaran. Bagaimana hukum ditegakkan. Iya kan? Kalau pada akhirnya hukum itu, pilah-pilih. Tadi juga disinggung. Kapan tuntasnya? Perbaikan, meningkatkan mutu peradaban. Tidak tuntas-tuntas. Nah, di Twitter saya dibully. Bahkan mau datang ke sini, ah dulu cuma demokrat yang lu hajar. Saya bilang, emang ada Harun Masiku dulu? Kalau ada Harun Masiku dulu, ya kan? Ya kita kejar juga. Kalau saya diperintahkan hari ini, bisa. hampir enggak ada cara menutup orang hilang itu. Gadget, email, dan semua bisa dilakukan. Persoalan kita mau menegakkan hukum ini secara kafah atau tidak. Ya kan? Persoalannya di sana. Akibatnya hukum pilah-pilih. Tebang-pilih. Apa yang dikatakan Nazar, Bu Elsa, saya sepakat. Belum semua kok yang masuk. Kan gitu. Saya mengindikasi kan dua pejabat daerah menerima, sesuai kalimatnya kan gitu. Kenapa sekarang? Malah ada yang bakal digadang-gadang lagi berikutnya kan gitu. Jadi kita suka kompromi, orang-orang terindikasi cacat moral, kita hidang-hidang seakan-akan bermoral. Itu juga di ranah sosial media. Nah, dengan lamanya saya enggak tampil bang, saya ingin juga mereposisi ranah sosial media kita. Isinya, itu auranya negatif dominan. Padahal kalau kita mau serendah hati, aura ilahiyah itu kan positif. Kalau hati kita bersih, ya kan? Penyakit yang namanya COVID itu mungkin 50% takut. Tinggal obat sedikit. Nanti menguatan imunisasi. Ya, imun. Nah, tapi kalau semuanya negatif, kita sakit. Menurut saya enam tahun terakhir ini, komunikasi publik kita di Indonesia sakit. Dan ini harus kita reposisi. Kehadiran saya malam ini saya berharap kita membicarakan hal-hal yang positif. Ya kan? Bagaimana hukum itu tegak. Wemenang itu ada pada regulator. Bukan pada kita di media. Tempo pernah membuktikan misalnya, ASEAN Agri transfer pricing. Saya dituding tadi, nanti lu jadi pakar nazar. Eh, lupa kalian. Saya ini memverifikasi kasus kemanusiaan. Transfer pricing yang lengkap dari 2005 sampai menit ini, saya sudah katakan. Kalau itu dilakukan, tidak ada kekurangan uang negara secara real. Hari ini kita pusing. Presiden pusing. Nah, hari ini masih konteks memverifikasi, meniti verifikasi bank, COVID, ada yang mengadakan APD 800 ribu selembar, dan itu oknumnya di DPR. Dan mendapat kredit terindikasi, alokasi pembelian terindikasi 1,2 triliun. Baik, tapi kita debat. Nah, kembali ke sini. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Kembali ke sini, forum hukum. Hukum itu kan di sini. Di sini. Bagaimana kita menjaga hati nurani, akal, dan budi. Ini selama reformasi, celaka 12 drop karena musibah, minat membaca buku, terlebih sastra, drop. Nah, kita tanya contoh. Ada enggak warga, siswa, baca harimau-harimau mau terlubis? Padahal premisnya bagus sekali, bang. Bunuhlah harimau di dirimu terlebih dahulu. Dan Inggris, SMP masih diwajibkan membaca Shakespeare. Mungkin demikian, bang. Terima kasih. Terima kasih.